Intro Halo Selamat datang yang pertama kali hadir di gereja kita Tuhan mengasihi kita semua Amen Anak muda yang memiliki masa depan Yang anak muda disini coba angkat tangannya Tapi yang jelas Setiap kita anak-anak muda Merindukan masa depan yang lebih baik Amen Tidak ada anak muda yang ingin masa depannya hancur Semua kita anak-anak muda saya juga muda Soalnya Masa depan yang penuh harapan Sebab janji Tuhan begini Di Yeremia 29 ayat 11 Coba kita baca sama-sama Satu, dua, iya Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan Apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadaku hari depan Yang penuh harapan Puji Tuhan Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk Bagi kita anak-anak Rancangannya disini Mengatakan rancangan masa depan yang penuh harapan Masa depan yang cerah Itu janji Tuhan Percayai itu Karena firman Tuhan itu untuk di Dipercayai Supaya menjadi atas kita Ini kalau masa depanmu Tidak baik Berarti meleset dari sini Janji Tuhan ini untuk kita Supaya kita hidup seperti apa ya Tuhan janjikan Kita harus meyakini Ini setiap hari Bangun tidur Percayai Ini katakan masa depanku Penuh harapan Saya ditentukan Untuk diberkati Bukan gagal Amin Yang masa depannya Tidak seperti yang dijanjikan Siapa yang ingin Masa depannya Seperti yang dijanjikan Tuhan Coba angkat tangannya tinggi-tinggi Untuk semua Ini rahasianya Anak muda yang hebat dalam Alkitab Kita mau belajar dari mereka Ada beberapa yang kita mau lihat Hidupnya luar biasa Kalau saudara Kalau kalian melakukan Meniru dia Hidupmu tidak jauh Dari yang dijanjikan Tuhan Siapa itu Dan Yusuf Yusuf itu yang diperjanjian lama Yang bukan Yusuf Ibunya Maria Yusuf itu Anaknya Yaakub Anaknya Yaakub ada berapa 12 Yaakub itu siapa Cucunya Abraham Abraham punya anak namanya Isaac Isaac punya anak namanya Yaakub Jadi Yaakub itu cucunya Abraham Anaknya Yaakub Ada 12 Dari saudara-saudara Yusuf ini Ketika dia masih muda Dia dijual Dilempak Ke gua Oleh saudaranya Tapi Tuhan punya rencana yang ini Adalah hidupnya Yusuf Yusuf akhirnya Ditemukan orang Yang menemukan adalah orang istana Kemudian dia bawalah Yusuf ke istana Kemudian dia menjadi Orang nomor 2 Di istana Dia menjadi orang yang hebat Orang yang luar biasa Ketika di istana Yusuf ini Dia tinggal sama istri raja Namanya Tante Potipar Tante Potipar itu Orangnya Cantik Rambutnya Panjang Si Tante itu Karena dia cantik Dan dia lihat Yusuf Yusuf juga Gagal Ambil mirus bagi saya Berikut satu ketika Suaminya Potipar itu Dia pergi Kemudian Istrinya raja itu Yang nama Potipar Dia dekat Yusuf Yusuf Kamu kan ganteng Tidur yuk Dia ajak ini tidur Untuk melakukan Cina Kemudian Yusuf bilang Ah gak mau Beda dengan orang sekarang Gak mau Tapi mendekat Yusuf ini betul-betul gak mau Kenapa gak mau Dia takut sama Sama raja Suaminya Nanti kalau saya ketakuan Habis Kemudian Yusuf ini Dia lari Tau gak Ketika dia lari Tante Potipar Dia kejar Ayo Ayo Dia tarik Yusuf Dia tarik bajunya Bajunya Kemudian sobek Ketika sobek Yusuf kabur Dia lari Kemudian Tante Potipar Dia lari Kepada suaminya Raja Itu berjinah Melakukan Jinah sama saya Tuh lihat Ini buktinya Bajunya Kemudian Suaminya Tangkep Masukkan menjara Masukkan menjara Padahal siapa yang salah Koti Istrinya Akhirnya Yusuf tidak membiarkan dosa Menghancurkan Masa Depannya Katakan sama-sama Satu Dua Tidak Membiarkan dosa Menghancurkan Masa depannya Bukan Kebanyak Anak-anak muda Jatuh Dosa ini Dan masa depannya Hancur Gara-gara 5 menit 50 tahun Susah Seperti melakukan Kalau sudah Hancur Disini Sudah Tidak ada lagi Masa depan Adanya Madesu Masa depan Surah Surah Makanya Wanita Jaga Dirimu Jaga Tubuhmu Laki-laki ini Mereka ini Punya bola Kalian punya gawang Laki-laki itu Punya bola Perempuan Punya gawang Gawang harus Jaga Tergang bola Bola bisa saja Datang dari Mana-mana Bahkan Bahkan yang sudah Pacaran Jangan kalian Pikir Kalau sudah Pacaran Kau sudah Milikku Cinta Tidak harus Memilikku Iya kan Yang bahaya Bagaimana Mudah itu Kalau sudah Jatuh Cinta Dia pikir Dia sudah Memiliki Kalau dia Dibetakkan Sama cowok Dia cemburu Kenapa Itu Milikku Dunia Milik kita Cinta Tidak harus Memiliki Kapan Kamu Memiliki Ketika Diberkati Di Pernikahan Di gereja Itu Suka-suka Mulai Dari situ Kalau Masih Pacaran Belum Itu Masih Punia Bersama Itu Masih Banyak Orang Bisa Punia Harapan Lelua 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 Kalau gak dijaga Mau siapa yang jaga Laki-laki Laki-laki itu gak bisa Menjaga Hanya bisa menjaga Bulannya Kalau bulannya yang berbahaya Masukkan plastik Lelua Itu aset yang terpenting Itu gagal Kamu menjaga itu Jangan Pikir Bisa kembali Itu seperti Piring Kaca Kalau sudah jatuh Seperti cermin Cermin Kalau sudah jatuh Disusun lagi Disusun Bisa Kembali gak Gak bisa Kalau laki-laki Gak ada bekasnya Gak ada bekasnya Gak ada bekasnya Tapi kan merempuan Berbekas sampai mati Tidak bisa Kembali Jadi Rawat Dan jaga Itu Amin Kalian juga Kalian punya bola Jangan ditandang Kemana-mana Sekali tendang Itu bisa Pindah-pindah Lari-lari Dan banyak korban Dimana-mana Bola yang satu itu Harus dijinakan Harus di bilang Diam Diam Dosa seks Hamil Di luar Mika Kalau sudah hamil Di luar Mika Baru SMP SMA Sudah hamil Seharusnya Dia masih Masih kumpul Sama anak muda Ini Bisa masuk Bisa Masih kumpul Langsung 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 Gara-gara apa? Gak bisa menjaga Dalamnya Betul Mau bola Siapapun Eh Haleluya Soalnya Sudah ada korbannya Sudah ada korbannya Mereka bukan Tidak diomong Tidak diomong Tapi Mereka Bikir Bikir pintar Benar Kamu Yang jaga Yus Ketika Ketika Kepernya Merasa Dia hebat Bola Lama Hati-hati ya Sudah punya pacaran Kalau pacaran Jangan ditubat Tinggal gelap Bahaya Kalau pacaran Jangan berdua-dua Pergi Bahaya Kita dulu Di kampus Sekolah pendeta Pacaran Kalau di Kampus Kalau pacaran Harus ada izin Dari orang tua Kasih surat Gak boleh Semerangin Kalau melanggar Dipecah Di keluarga Calon pendeta Kita saja Di kampus Pacaran Itu Pengen Nuri-nuri Supaya Apa Bisa Ngobrol Lama-lama Apalagi Kita yang Bebas Yang Kos Yang Tidak ikut Orang tua Yang Kuliah Gampang Untuk Melakukan Gosa Gampang Apalagi Ada Aduh Beda Dengan Jaman Kita Susah Dulu Untuk melakukan Dosa Susah Sekalang Sekali Klik Dunia Kita bisa Lihat Kalau kita Jaga Kita Hati-hati Pembelian Apa Pembelian Yang Sudah Waktunya Bacaran Kalau masih Kecil Nanti Kebakaran Lalu Keluarga Bidah Yang Seperti Api 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 Sudah Kebakaran Kalau belum waktunya, jangan main api Bahaya Apinya dipadamkan Kalau sudah jatuh, sudah hancur Mau nangis pun ke orang tua, ke mama, papa, ke siapapun Orang lain hanya bisa lihat Oh, air mata dan penderitaan Kau yang menikmati Jadi jagalah dirimu, jagalah asetmu, jagalah bolak Baik Oke, kita berdiri bersama-sama Matiku percaya Selalu ku percaya Tuhan menyediakan Tuhan menyediakan Tuhan menyediakan Tuhan menyediakan